Intro Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wassalamu wa mawala Perlu dicermati sedemikian baik Untuk dalam perjalanannya Dan yang terhambat oleh persoalan-persoalan pengolah akademik Menurut diketahui bahwa Sudara telah lulus seleksi Baik dalam jalur prestasi akademik Maupun jalur ujian masuk mahasiswa baru Jalur nasional Dan ujian masuk mahasiswa baru Jalur mandiri Sudara-sudara telah dinyatakan lulus Dan sudara sudah menregistrasi ulang Menregistrasi dengan sudara telah mendapatkan Nomor induk mahasiswa Apa fungsi registrasi? Registrasi ini fungsinya untuk menunjukkan Bahwa sudara melakukan pendaftaran Dan sudara dianggap bahwa Sudara akan terdaftar pada semester yang berjalan Sekalipun Anda memayar SPP Tapi Anda tidak registrasi Sehingga tidak terdaftar pada semester yang berjalan Maka sudara dianggap mangkir Atau sudara dianggap tidak memprogramkan Perkulian pada semester yang berjalan Setelah Anda mendaftar Maka terdaftar di bagian administrasi Siakatnya itu Maka Anda mengupload pengesian KRS Apa itu KRS? Kartu Rencana Studi Nah ini maksudnya apa? Kerencana Studi Sudara akan diberikan Mata kuliah-mata kuliah diprogramkan setiap semester Lalu sudara disuruh untuk sudara melakukan penawaran Jadi kartu Rencana Studi itu adalah kartu sebagai diberikan kepada mahasiswa Untuk menawarkan mata kuliah-mata kuliah yang ada pada semester yang berjalan Hal ini ada terkait juga dengan pada saat Anda mengasukkan KRS Maka sebelumnya Anda harus mengetahui hasil studi atau nilai pada semester sebelumnya Bagi Anda mahasiswa baru ini belum dikenakan ini Tapi yang jelas Anda mahasiswa baru tetap Anda dibebankan untuk mengisi KRS Mengisi KRS ini dimasukkan adalah KRS ini Anda mengisi berdasarkan dengan mata kuliah yang sudah diprogramkan oleh para prodi pada semester 1 Jadi Anda tidak punya pilihan Anda tetap ikuti yang ada Kalau setiap prodi yang menetakan 20 SKS Berarti sudara tetap 20 SKS Tapi kalau dikatakan prodi 24 SKS Maka sudara tetap 24 SKS Namun naik ke semester 2 Ini sudara punya alternatif untuk memilih Sudara disuruh menawar Mata kuliah Standar pernawarannya berdasarkan kepada nilai IPK yang ada pada semester 1 Nilai IPK semester 1 itu kalau jika menunjukkan sudara punya IPKnya B atau 3 koma Maka sudara diberikan dispensasi untuk menawar sampai 24 SKS Sampai 24 SKS Nah ini penawaran ini Lalu sudara konsultasikan dan sudara punya peransia akademik Atau pendamping Anda pada semester 1 sampai semester Anda selesai Itu Anda punya pendamping Setiap permasalahan Anda Anda harus konsultasikan dengan mereka-mereka yang ditunjukkan sebagai penasihati akademik sudara Setelah Anda ikuti ini Penawaran mata kuliah jika Anda IPKnya 2 Maka Anda diberikan kewajiban mungkin sampai 18 SKS Kalau Anda IPKnya 1 koma Itu sudara hanya diambil sekitar 16 SKS Tapi kalau sudara 0 koma maka sudara diambil-sudara ambil paling tinggi nama SKS Jadi nilai penawaran semester 2 itu Dilihat daripada Anda punya nilai IPK pada semester 1 Begitu juga seterusnya Di semester 3 Maka Anda di semester 3 akan defolusi juga Anda punya semester 1 Lalu dalam sistem perkuliahan Setelah Anda mengisi dan setelah disahkan Anda punya KRS perencanaan itu Maka Anda punya programnya pembelajaran yang ada kuliah yang ada Walaupun di semester itu ada 24 SKS atau 20 SKS Tapi sudara hanya diberikan sudara untuk menyelesaikan 16 SKS Maka tidak seluruhnya mata kuliah itu Anda ikuti Karena Anda tidak diberikan kewajiban untuk menawarnya Karena Anda tersangsi dengan IPK Anda terlalu kecil Tapi kalau IPK Anda di atas 3 koma Maka sudara bisa mengambil sampai 24 SKS Kalau rata-rata Anda ambil 24 SKS Anda 6 semester Semester 7 Anda sudah bisa serjana Kalau Anda rata-rata dengan 24 SKS 24 kali 7 itu Berarti sudah mendekati 160 SKS Kalau kita rata-ratanya Tapi SKS yang ada di kita ini adalah dari 150 Dari 144 sampai 150 Tidak lebih dari itu Yang kedua sistem perkuliahan Sistem perkuliahan itu ditetap muka Sudara buat kontrak dengan dosennya Ya Di perkuliahan absensi sudara punya nama ada di siakat Dan itu dilansung di kontrol langsung oleh dosen mata kuliah di kelas Kalau Anda tidak terdaftar di mata kuliah itu Maka Anda punya nama tidak ada di mata kuliah itu Maka tidak ada bisa Anda tidak ikuti mata kuliah itu Tidak ada sistem lagi absensi manual Absensinya adalah absensi secara Online Dalam kelas Olo-desennya Nah ternyata dengan personal process Prospekt apana dalam keadaan kita COVID ini Untuk semester genap ganjil ini kita gunakan semua adalah online Atau daring Nah dengan daring ini Sudara-sudara punya kapasitas Kesediaan Tentunya paket ini untuk sudara lakukan setiap kuliah Nah sistem perkuliahan daring ini Sudara bisa sepakat dengan dosennya Bisa kuliah malam Bisa kuliah pagi subuh Bisa kuliah Kesudadur Ini Walaupun ada jadwalnya Kalau jika itu Kecuali ada benturan Desen dengan jadwalnya Lalu desen yang Anda sudah janjikan Untuk jam sekian Anda bisa Delete jadwalnya itu bisa pada malam hari Ini Dalam suasana COVID ini Untuk semester ganjil ini 2020 ini 2021 ini Semua menggunakan adalah online Terus disepakati dengan dosennya Dosen yang masuk pada jam perbacarannya Anda disepakati Lalu sesuai dengan ini Sehingga perkuliahan Anda ini bisa Anda lakukan Anda Kuliah pada Maghrib Menjelang ISA Boleh Anda kempat dengan dosennya Bahwa kita kuliah Mbak ada ISA Mbak ada ISA Atau Mbak ada Maghrib Silahkan Bahkan kemungkinan Kalau Anda Cara Kontinitas Satu semester itu bisa Anda kuliah Dalam 16 kali itu Mungkin dalam 2 minggu sudah selesai Mungkin dalam 18 hari Anda selesai Atau balon 13 Tiga pekan Anda sudah selesai kuliahnya 11 kali Lebih mudah Percepat Bila dibandingkan dengan kuliah offline Tetap muka Karena tetap muka Dalam ruangan Sesuai dengan kapasitas ruangan Dan dosen punya jadwal Tapi kalau dengan daring ini Anda diberikan kapasitas untuk itu Nah Dengan demikian Sistem perkulian yang online ini Kita tetap gunakan Pada 2021 ini Tahun pendidik Tahun akademik 2021 Jika pada semester genap Pandemi COVID-19 belum selesai Ya sudah Tetap Cara daring Nah Setelah itu Kita akan evaluasi Apa evaluasinya Evaluasinya ada Ujian semester Setelah ujian semester Evaluasi ada tiga hal Evaluasi dalam arti Kecapaian pembelajaran Anda Pada setiap tengah semester Anda ketemuan Itu juga kalian dievaluasi Ujian semester Ujian tengah semester Dilihat jawaban Anda punya kapasitas Penyelesaian memahaman Tentunya Dosen menilai dengan Bervariasi Setelah dengan kapasitas dosen Yang punya kesempatan Dan itu Nah Setelah sudah itu Evaluasi Semester Setelah semester Anda lagi punya Penyelesaian Proses penyelesaian Studi Procesan studi itu Adalah kumulatif Semua nilai yang ada Semester satu Sampai semester Semester tujuh Lalu Anda Diburukan dengan Kuliah kerja nyata Atau KKN Atau Kukerta Bahasa Iain Ambon Kukerta Lalu dengan Magan Atau Praktik lapangan Sudara diberikan Lalu Anda Menyelesaian studi Dengan mulai Penyelesaian Profesal Terus Anda Ujian hasil Lalu ujian Air studi Itu sebarang kali Untuk secara Ini saya sampaikan Apabila ada Kekurangan dan kelemahan Yang mohon maaf Kebenaran itu Allah punya hak Dan kelemahan dan kekurangan itu Adalah saya sendiri Terima kasih Atas perhatiannya Insyaallah Saudara-saudara Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh